Intro Halo semua balik lagi sama aku Inuyana Jadi di video kali ini aku tuh mau sharing-sharing tentang cara luluran yang benar Sampai benar-benar kayak bisa mengangkat daki-daki ataupun kotoran yang ada di tubuh kita Nah kenapa aku mau bahas ini? Pasti banyak yang kalau luluran itu cuma ngolesin lulurnya Terus kayak digosok-gosok cuma sebentar Lalu dibilas gitu aja Dan itu sama sekali gak efektif loh Mungkin banyak juga orang yang merasa kalau pakai lulur itu gak memberikan dampak yang besar pada kulit ataupun juga tubuh Nah bisa jadi ini tuh disebabkan karena cara menggunakan lulurnya itu juga yang salah Nah wajib kamu tahu kalau pakai lulur itu tuh juga ada langkah-langkah yang perlu kamu tahu Dan juga kamu perhatikan agar hasilnya itu juga lebih maksimal Penasaran seperti apa cara pakainya? Pastiin kalian nonton videonya sampai habis ya Mungkin bagi sebagian orang membersihkan kulit tubuh pakai sabun aja itu udah cukup ya Nah padahal sebenarnya cara ini tuh baru bagian dasarnya aja loh untuk membersihkan kulit Jadi salah satu cara agar kulit kita itu benar-benar bersih Yaitu menggunakan body scrub atau biasa dikenal sebagai lulur ya Jadi lulur ini tuh berfungsi untuk mengeksfoliasi kulit sehingga sel-sel kulit yang ada di tubuh kita itu bisa terangkat Karena butiran-butiran pada scrub di lulurnya Esfoliasi ini tuh bisa membuat kulit jadi lebih cerah Terus juga halus, bersih dan juga sehat Hal itu juga dapat merangsang produksi kolagen yang dapat membantu kulit itu jadi tetap kancang dan juga sehat tentunya Dan untuk langkah yang pertama sebelum kamu berlulur pastiin tubuh kamu itu udah benar-benar bersih dari kotoran ataupun juga keringat yang menempel di tubuh Mandi lah menggunakan sabun antiseptik karena sabun antiseptik dapat melunturkan kuman ataupun juga bakteri yang menempel di kulit Mandi itu jadi tahapan pertama yang paling penting agar lulur yang diaplikasikan ke tubuh itu bisa meresap ke dalam kulit dengan sempurna Dan jangan lupa setelahnya kalian harus mengeringkan menggunakan handuk yang bersih Nah setelah tubuhmu kering, oleskan body oil ke seluruh bagian tubuh Di sini aku merekomendasikan pakai minyak zaitun Aku akan praktekan di tangan ya Nih kita oleskan Mengoleskan minyak zaitun sebelum berlulur ini tuh dapat membantu melembabkan kulit Dan juga memudahkan proses pengangkatan kotoran yang ada di tubuh kita pada saat kita berlulur Nah kita juga bisa kayak pijat-pijat ringan gitu Agar tubuhnya itu benar-benar relax gitu Seperti ini Next kita aplikasikan lulur ke seluruh bagian tubuh secara merata Nah kayak gini Jangan digosok-gosok dulu Kita olesin aja seperti ini Gunakanlah lulur yang mengandung scrub Karena scrub itu sangat efektif untuk membantu pengangkatan sel-sel kulit mati yang ada di tubuh kita Nah kayak gini Nah setelah selesai Kita akan diamkan sejenak lulurnya ini tuh agar lebih meresap Kuluh ini udah rata Kita akan diamkan setengah kering Nah ini dia Lulurnya udah setengah kering Setelah ini kita lakukanlah exfoliating dengan gerakan memutar Seperti ini Untuk meluruhkan scrub-scrub yang ada di kulit kita Gerakan memutar memijat ini tuh gak hanya dapat membantu melancarkan peredaran darah Yang ada di bawah lapisan kulit Tapi dia ini tuh juga membantu penyerapan nutrisi dari lulur ke kulit kita Ini kita pijat-pijat Memutar seperti ini Nah kalau misalkan setelah kamu selesai meluruhkan seluruh scrub dari tubuh kamu Biarkanlah tubuh itu melakukan penyerapan sisa-sisa lulur yang masih menempel di kulit Selama kurang lebih 10-15 menit Kita tunggu lagi sebelum kita bilas Nah jadi ini dia setelah didiamkan Dan setelah ini kita bisa bersihkan sisa lulur di kulit dengan cara membilasnya dengan air Jadi setelah kita bilas hingga bersih pastiin juga gak ada sisa-sisa lulur yang tersisa di kulit Kamu juga gak perlu lagi menggunakan sabur untuk membersihkan sisa-sisa lulur ini Jadi cukup dibilas dengan air bersih aja Oke aku bakalan bilas dulu lulur ini So nanti aku akan balik lagi ya Nah ini dia setelah aku bersihkan Seperti ini hasilnya Dan setelah bersih seperti ini Jangan lupa juga kita bisa keringkan dengan handuk Nah ini tuh bener-bener rasanya jauh lebih lembut Lebih lembab dan pastinya juga jadi lebih cerah dibanding yang gak aku pakein gulur Pastinya yang aku pakein gulur jangan lalu lebih cerah kan Nah jadi itulah cara luluran yang benar yang bisa kamu lakukan di rumah Cara ini tuh sebenernya gak sulit kok Cuma emang langkahnya aja cukup panjang ya Dan perlu banyak waktu yang khusus Nah tapi kalau misalkan kamu lagi punya banyak waktu di rumah Gak ada salahnya juga loh buat menjain diri Dan manfaatkan dengan melakukan luluran di rumah Selain jadi kegiatan yang seru Hasilnya juga pasti bakalan bikin kulit kita jadi lebih cerah Terus juga lebih sehat Dan kamu bisa lakukan luluran ini tuh secara rutin Satu minggu satu kali Untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat Yang efektif dan juga tentunya lebih maksimal Oke mungkin sekian aja ya seri-sari yang aku kali ini Semoga bisa bermanfaat dan kalian suka Dan selamat mencoba Sampai jumpa di video aku berikutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax